Aparat gabungan dari dinas perhubungan Polri dan Satpol PP menindak sejumlah sepeda motor yang parkir sembarangan di kawasan Moldaan Mogot Baru, Kalinderas, Jakarta Barat. Satu persatu kendaraan roda dua yang melanggar larangan parkir di kawasan ini dikempeskan hingga dicabut pentilnya. Sebagian pemilik motor yang mengetahui adanya Razia sempat panik dan berusaha memindahkan kendaraannya ke tempat yang lebih aman. Sementara salah satu pemilik kendaraan yang terjaring Razia hanya bisa pasrah ketika ban motornya dikempeskan. Ya enggak tahu Pak saya ngambil otoran di dalam. Ya gimana lagi? Enggak bisa. Tapi mengakui kesalahan Bang apa gimana? Ya enggak tahu kan sayang. Operasi parkir liar dilar berkat laporan masyarakat yang resah dan mengeluhkan banyaknya sepeda motor parkir sembarangan hingga membuat macet kawasan ini. Rencananya operasi ini akan berlangsung setiap satu minggu dua kali. Ya untuk hari-harinya nanti kita rahasiakan. Karena itu sangat meresahkan masyarakat. Banyak masyarakat yang komplit ya masalah parkir liar kita tidak langsung. Dalam Razia kali ini, sebanyak 150 sepeda motor kedapatan parkir sembarangan. Apabila melanggar lagi, petugas tidak segan-segan akan menindak dengan sanksi yang lebih tegas.